Oke disini kita jalankan dulu Adobe Photoshop nya sini saya mau jelaskan dulu sedikit dari Adobe Photoshop itu udah banyak ya generasinya kalau temen-temen yang belum tahu itu ada ada Photoshop Photoshop 122.5 345 5.567 dan disini ada Photoshop CC 2014 bahkan sekarang itu ada yang 2023 ya Nah dari beberapa generasi sebelumnya itu masih terdapat beberapa tools ya yang sama fungsinya dan juga enggak bakal hilang lah pasti ada terus ya toolsnya dari generasinya itu teman-teman bisa lihat ya di sini sampai yang paling baru ya di sini mungkin ada penambahan ya beberapa tools yang mungkin cukup mempermudah kita menggunakan Adobe Photoshop Oke teman-teman bisa jalankan aja dulu Adobe Photoshop nya seperti ini nah teman-teman yang pemula itu harus tahu ya bagian-bagian mana aja yang biasa sering diakses oleh pengguna itu menggunakan Adobe Photoshop Oke di bagian atas ini itu teman-teman bisa lihat ada namanya menu bar ya di atas ini ada logo Photoshop nya disini temen-temen itu bisa klik seperti ini ya itu ada file ada edit image layer type select filter 3d view Windows dan help ya teman-teman itu bisa gunakan semuanya disini sesuai dengan kebutuhannya ya Oke kit di bawahnya itu ada namanya bar properties ya di sini teman-teman nanti bisa lihat nah di bagian sisi sebelah kiri itu ada namanya toolbox nah disini teman-teman bisa gunakan ya semuanya toolbox nya sesuai dengan kebutuhannya ya Oke kita lanjut ke sisi sebelah kanan itu ada panel 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 dan ya di sini ada panel tersembunyi ya kecil-kecil nah disini ada panel color switch ada adjust ada style ada layer channel pet dan disini juga ada paragraf karakter disini ini untuk tampilan Adobe yang default ya teman-teman nanti bisa tambahkan lagi ya beberapa panelnya ya sesuai dengan kebutuhannya nah di bagian atas sini ada eh apa ya disini disini fungsinya itu untuk merubah tampilan UI nya ya dari keseluruhan teman-teman itu bisa klik aja bisa lihat ya seperti ini perubahannya ya kalau motion itu untuk apa ada painting ada fotografi ada tipografi dan teman-teman bisa buat workspace sendiri ya tampilan sendiri halaman kerja sendiri sesuai kebutuhannya Oke kita kembalikan lagi ke tampilan defaultnya seperti ini Oke kita coba buatkan dokumen baru ya di sini teman-teman bisa lihat di sini ada namanya new nah yang disebelah kanan ini adalah shortcut ya kita klik aja new nah tampilannya seperti ini ya panel yang ditampilkan untuk new oke di sini ada namanya name ada preset nah di sini teman-teman bisa lihat ada custom ada film mobile web newspaper dan lain-lainnya nah di bawahnya nah itu ada size ada width ada height resolusi ada color mode ada background kontennya disini ada advance disini juga nah ini enggak usah di setting-setting ya kita pakai default aja working RGB ini udah ada tipe warnanya pixel hasilnya itu yang square aja enggak papa enggak usah dikutak atik ya enggak usah dirubah-rubah Oke nah disini kita coba buatkan namanya dokumen baru main baru ya Oke disini kita coba gunakan letter nah disini ada ukuran pixel inci cm mm poin pixas kalem Oke kita coba gunakan cm aja kalau letter ya solusinya kita kasih aja 300 di sini nah nanti teman-teman langsung bisa klik Oke disini ada cancel itu kalau di cancel sama aja juga seperti nge-close ini ya save preset nah set preset ini maksudnya misalkan teman-teman mau buat apa ya di sini misalkan tiket ya Nah teman-teman teman-teman itu setting dulu ukuran tiket itu berapa nanti jika sudah nanti itu bisa di save preset kasih aja disini namanya tiket nanti kalau teman-teman mau buat tiket di kemudian hari atau ya untuk pekerjaan pekerjaan lainnya jadi teman-teman itu tinggal klik aja misalkan cari aja berisah teman-teman teman-teman ya tiket misalkan disini tanpa harus setting-setting lagi Oke mungkin mungkin cukup mudah ya di situ bisa dipahami lalu klik Oke nah disinilah tampilannya dokumen barunya disini ada nama dokumennya yang udah kita buat tadi dokumen baru biasa ini orang nyebutnya apa ya bar name ya kebanyakan itu lalu di bawahnya itu ada ruler ya yang di bagian atas sama yang di samping ke bawah sini penggaris ya temen-temen udah tahu sendiri untuk menampilkan atau menghilangkan rulernya ini bisa masuk ke bagian view disini ada namanya ruler atau tekan CTRL R itu bakal hilang ya kalau nggak mau pakai ruler tapi biasanya itu harus aktif aja karena itu perlu sekali ya nanti dari keseluruhan yang ada di Adobe Photoshop teman-teman itu paling sering ya yang dikunjungi itu di bagian panel layer saya seperti itu lalu di bagian toolbox ya di sisi sebelah kiri lalu di bagian bar properties seperti itu untuk menampilkan anak-anaknya ini teman-teman itu bisa klik tahan aja ya di klik ditahan itu bakal tampil ya seperti ini nah disini kan ada icon kecil ya panah kecil ya terlihat di sini itu menandakan bahwa tools yang di sini bisa diganti dirubah masih ada tools lainnya di dalamnya ya yang enggak ada itu cuman zoom sama move tool ya teman-teman bisa lihat ya kalau misalkan teman-teman arahkan ke setiap toolsnya disini itu ada nama-namanya semua juga ada move tool book dalam kurung itu via V itu maksudnya shortcut ya yang di keyboard kalau misalkan seperti ini teman-teman klik aja V huruf V di keyboard bakal lari ke sini dia ya ke move tool game of tool ini mungkin teman-teman udah tahu ya teman-teman itu bisa lihat ya setiap saya klik tools-toolsnya ini di bagian bar properties itu semuanya beda-beda ya nah ini saling berhubungan ya setiap tools dan bar propertiesnya Oke kita coba buatkan objek baru nih kita buatkan rectangle aja seperti ini kita gunakan move ya seperti ini nah move itu untuk geser-geser sepertinya nah lalu teman-teman lihat di bagian layar panel layar itu udah ada layar rectangle 1 di sini Oke kalau layarnya banyak itu gimana itu untuk pindah-pindah misalkan kita duplikat-duplikat aja ya kita copy copy nah ini kan kita harus pindah layar dulu nih baru bisa geser seperti ini kita pindahkan itu bakal pindah itu yang bawah ya karena yang aktif di sini supaya kita klik yang ini kita pindahkan itu teman-teman bisa lihat di bagian bar properties itu ada auto select disini itu teman-teman bisa centang langsung ya di checklist aja diaktifkan Nah kalau diklik seperti ini nah bakal pindah ya otomatis disini layarnya nah seperti ini itu fungsinya auto select untuk di bar properties dan tools move tool ya lalu di samping sini ada namanya South transform control ada fungsinya untuk apa teman-teman bisa checklist aja ya apa yang teman-teman lihat Oke disini bakal tampil ya transformnya seperti ini kalau mau untuk merubah ukuran objek ya Oke itu fungsinya show transform control kayak di sini oke kok yang di bagian sini itu enggak aktif itu kenapa ya gitu oke teman-teman bisa lihat cara ngeaktifkan untuk properties yang di sini ya ini ada alegen-alegen untuk rapiin ya misalkan kita select beberapa layarnya kita susun dulu kita coba gini teman-teman kan agak susah nih misalkan garapi nih kita mau luruskan ya sejajar itu teman-teman selek aja semuanya ini tekan shift ya di bagian layer nah ini teman-teman klik aja alegen ini misalkan Nah itu bakal otomatis ya rata tengah Nah kalau yang ini untuk renggangnya ya renggangnya itu temen-temen misalkan saya contohkan seperti ini nah ini kan nggak rapi misalkan segini satu lagi kita rapiin dulu di sini oke kita select aja keempat layar ini kita coba nah kita ratakan yang ini nah ini udah rapi ya seperti ini mungkin cukup mudah ya bisa dipahami ya di sini yang lainnya sama atau enggak ya pasti sama fungsinya alegen ini Oke nah disini fiturnya itu ada 3d model ya di temen-temen bisa aktifkan sendiri mungkin kalau untuk menjelaskan secara keseluruhan itu bakal banyak ya Oke kita coba lagi untuk di bagian ini rectangle market tool sini ada beberapa tools yang hampir sama ya fungsinya atau mungkin sama Nah yang ini sama untuk seleksi juga bisa yang ini untuk seleksi juga bisa yang ini untuk seleksi juga bisa nah disini ada tool namanya crop tool di bawah di dalamnya itu ada perspektif dan lain-lain teman-teman bisa pilih ya nanti ya sesuai kebutuhannya Oke kita coba gunakan ini aja dulu gimana cara gunakannya itu kita buatkan seperti ini dulu ya klik kanan kita rest-rest layer dulu Nah kita gunakan teman-teman ini oke teman-teman tadi ya Nah yang ini fungsinya seperti ini ya teman-teman bisa lihat di select seperti ini kita coba hapus tekan delete Nah itu bakal ngapus ya dia Oke cara menghilangkan garis putus-putus ini cukup gampang ya tinggal klik aja klik sembarang itu bakal hilang atau tekan CTRLD untuk lakukan di select Oke mungkin cukup mudah ya teman-teman bisa pahami seperti ini Oke yang lainnya sama atau enggak sama seperti ini ya misalkan lingkaran Oh sorry ini kita pindahkan dulu ke sini Oke karena kalau untuk sip itu enggak bisa dihapus ya disini kita coba apa lagi kita coba rubah lagi rest-rest layer disini nah yang di dalam sini itu sama semua semua ya Nah kita coba gunakan lasso tool nah disini teman-teman bisa lihat cara gunakannya itu gampang ya seperti ini aja dicoret-coret aja ya Nah ini temen-temen bisa model sendiri untuk bagian mana yang mau dihapus itu temen-temen delete aja seperti ini bakal ke delete apa ya poligonal lasso tool ini itu dia objeknya ada sudutnya ya seperti ini jadi sudutnya jadi jelas aja nah seperti ini oke misalkan temen-temen nih salah ya misalkan seperti ini menggunakan toolsnya itu temen-temen tekan skip aja SC tombol SC itu bakal hilang ya dia oke untuk hilangkan di selectnya itu tekan cat rld mungkin cukup gampang nah kalau yang disini ada magnetik lasso tool magnetik ini seperti ini ya fungsinya tuh kalau temen-temen select misalkan di sini nah dia bakal ngikutin garis ya dari objeknya itu seperti ini namanya juga magnetnya dia langsung nempel ya otomatis seperti ini nah kalau jadi seperti ini tuh sama juga untuk seleksi juga bisa untuk menghapus juga bisa oke nah di kita lanjut ke bagian bawahnya quick selection tool quick selection tool fungsinya untuk apa misalkan disini nah itu tinggal select aja temen-temen bakal bisa hapus objeknya ini otomatis ya dia select itu menyesuaikan dari warna objeknya ya seperti ini nah kalau misalkan objeknya itu eh dua warna misalkan gitu dua warna dia bakal kepisah ya misalkan kita buat warna gradien ya sini kita buat dulu kita coba yang ini ya kita ganti warnanya jadi gradien seperti ini misalkan oke kita kita lakukan seleksi ya di sini kita coba tadi pakai quick selection tool kita select bisa nggak dia nah Hai seperti ini ya deh kalau nyeleknya tuh nggak bakal langsung bisa full karena disini ada berpaduan dua warna jadi dia bingung sebenarnya penggunanya mau select yang bagian warna hitam abu-abu atau yang yang bagian putih itu ya kalau disini kan cuman ada satu warna tinggal diklik Oke bakal select semuanya Oke cukup mudah ya kalau disini ada juga namanya magic wand tool ke magic wand tool itu gimana gunakannya nah disini kita coba aja sama atau enggak sama aja ya kurang lebih seperti ini nah misalkan kita gunakan yang untuk buah warna ini apa yang terjadi nah seperti ini ya sama aja juga untuk lakukan seleksi tapi dia masih masih bingung di bagian mana warna mana yang pengen diseleksi oleh penggunanya Oke mungkin cukup mudah ya untuk selection tool lalu kita beralih ke bagian crop disini ada menu crop ya crop tool namanya teman-teman teman-teman bisa lihat nah disini ada crop tool itu teman-teman untuk memotong ya crop motong ya di seperti ini ton bisa lihat saat diarahkan seperti ini Oke jika sudah digunakan seperti ini itu teman-teman bisa klik enter aja bakal kepotong dia dokumennya itu ukurannya segini beti potongan otomatis ya di sini ini ada square yang udah disediakan ada 4x5 dan seterusnya ya teman-teman bisa gunakan atau menambahkan preset lainnya di sini oke mungkin cukup mudah kalau perspektif itu gimana itu sama aja cuman teman-teman bisa setting ya seperti ini kalau perspektif kalau di-enter seperti apa nah jadinya seperti ini menyesuaikan ya dia perspektif potongannya jadi seperti bidang gitu ya Oke yang dibawah ini juga sama ya seperti ini misalku kita select disini jadi dia ada ukurannya ini biasanya digunakan itu untuk memotong bagian-bagian tertentu ya misalkan kita sudah buat desain satu desain dengan full tetapi kita mau ngambil di bagian atas ini aja misalnya itu kita ngambilnya kita select aja kita potong di bagian atas ini seperti ini misalkan mau ngambil di bagian sini yang dibawahnya sama atau enggak sama aja oke mungkin cukup mudah disitu nah disini ini untuk warna aja sih ya tuh warna untuk seleksi warna seperti ini misalkan kalau teman-teman mau menggunakan beberapa warna Oke ini cukup mudah lah ya oke di sini ada Spot Healing Bruce tool ya teman-teman itu bisa gunakan seperti untuk HP membersihkan pixel ya atau kalau gambar itu kayak membersihkan jerawat atau flex atau yang kecil-kecil ya seperti itu bisa digunakan kayak ini fungsinya sama enggak yang tuh sini pasti sama kurang lebih sama ya di sini ada juga Bruce Bruce tool tentu bisa lihat ya kalau ngebrush itu seperti ini misalkan saya coret aja kalau klon ini apa fungsinya klon mengkloning atau sama aja seperti duplikat tapi dia mengambil dari beberapa sisi ya nanti teman-teman bisa lihat beberapa video tutorial yang ada di channel ini atau mencari video tutorial lain menggunakan kloning seperti apa oke di sini juga ada namanya story Bruce tool story ya temen-temen tahu lah ya story seperti apa Nah di sini ada namanya eraser eraser pasti udah tahu lah ya teman-teman ya ini pasti untuk ngapus ya di sini ada namanya gradient paint bucket tool ada 3d material drop tool ini fungsinya untuk apa sama aja juga untuk memberi warna ya di objek atau membuat gradasi warna Oke di bawah sini ada apa blur tool serpent tool ada smooth tool Oke disini ada namanya dotstool ada buntul ada sponge tool teman-teman bisa gunakan ya di sini ada namanya pentool pentool ini teman-teman bisa juga lihat lihat ya seperti ini kalau menggunakan pentool bisa ditarik-tarik-tarik-tarik-tarik seperti ini buat objek ya Nah tarik-tarik seperti ini nanti misalkan mau dirubah warnanya seperti ini juga bisa oke mungkin cukup mudah ya di sini pokoknya itu pentul-pentul semua ya di sini oke di sini ada namanya di text tool temen-temen bisa membuat text baru menggunakan text tool misalkan kita buat aja di sini warnanya kita ganti ya di panel karakter Oke misalkan disini oke untuk panel karakter itu temen-temen bisa lihat banyak ya di sini ada untuk size ukuran ukuran fontnya ya di sini ada modenya di sini ada jenis fontnya temen-temen bisa lihat sendiri oke mungkin cukup mudah ya pokoknya di sini untuk mengelola karakter ya font pokoknya lalu kita ke bawah sini ada page selection tool fungsinya untuk apa sama juga untuk selakukan seleksi ya tapi ini digunakan untuk menselek patch atau save di sini kalau yang lain itu enggak mau dia misalkan saya select text juga mau oke di sini ada direct selection sama nggak kita lihat fungsinya sama aja seperti ini ya kalau bisa lihat sendiri oke mungkin cukup mudah ya nah disini ada tool rectangle dan blablabla banyak ya untuk buat objek misalkan saya pilih ini temen-temen bisa ganti juga bentuk-bentuknya ya seperti ini misalkan kita tarik aja misalkan tarik lagi di sini atau mau ganti yang ini temen-temen bisa lihat ya dari video tutorial di channel ini ada beberapa tools dan serta fungsinya temen-temen bisa praktekkan semua Oke yang ini ada namanya hand tool Oke fungsinya atau apa Nah kalau tampilan dokumennya seperti ini itu enggak digunakan itu enggak apa-apa ya hand tool ini kecuali kalau teman-teman itu Zoom seperti ini ya nah Zoom baru teman-teman gunakan hand tool itu seperti ini misalkan mau mau lihat di bagian sini atau disini atau disini itu saat ya hand tool untuk memindahkan gerak dokumen oke di sini ada Zoom ya atau bisa lihat Zoom ya Zoom seperti ini oke di sini ada zoom in zoom out oke di sini sini ada David kalau fit dia berarti otomatis setengah gitu ya Zoom all Windows sama enggak sama aja oke lalu di bawah sini juga ada color palette yang ini ada standar screen mode fullscreen mode fullscreen mode ya yang ini temen-temen itu bisa klik aja ya seperti ini kalau mau lihat untuk kembalikan itu tekan F aja untuk mengubah mode ya atau tab juga bisa seperti ini oke nah misalkan sepertinya teman-teman kehilangan ke panel ya misalkan panel apa ya misalkan panel properties nya yang ini temen-temen close dulu nih seperti ini kita cari properties tadi nah disini nah bakal tampil jadi temen-temen nggak usah panik kalau kehilangan panel ya dia hanya non-aktif aja disini kalau temen-temen mau nambahkan yang lainnya nah disini juga bisa di sini Instagram atau apa ya pokoknya sesuai kebutuhan teman-teman lah ya Oke ada lagi nggak kira-kira ya Nah di bagian layar ini tuh temen-temen bisa lihat ya ada icon icon kecil ya di sini nah disini ini fungsinya untuk memfilter dari seluruh layar di dalam panel layar Oke misalkan image nah image itu apa aja nah disini dia bakal tampil misalkan adjust adjustment ini tuh kita klik aja disini kita coba tambahkan kita tambahkan lagi yang lain misalkan seperti ini ya kita klik nah bakal yang tampil adjust ya disini kalau teks Oke sama yang tampil di teks aja kalau sip itu sama juga save yang ditampilkan kalau yang ini apa Smart Object karena kita enggak ada Smart Object kita tampilkan aja kita buat aja dulu convert to Smart Object Oke kita klik nah bakal ke filter ya dia ya Oke mungkin cukup mudah ya sudah dipahami oke lalu di bawahnya itu ada blend mode ya di sini teman-teman bisa lihat ke dari beberapa video tutorial di channel ini tuh saya ada gunakan di sini ya di bagian sini ada opacity juga opacity untuk membuat transparan ya di sini juga ada file juga sama fungsinya nah disini ada juga yang yang kecil-kecil ini teman-teman bisa lihat ya sini ada log untuk kunci nah disini ada kunci juga Oke mungkin cukup ya nanti temen-temen bisa ketikkan di kolom komentar ya kalau mau ditanyakan dari beberapa panel disini di temen-temen bisa pelajari atau tanyakan aja di kolom komentar ya Oke mungkin cukup ya ya dari penjelasan ya dari penjelasan ini nanti temen-temen bisa pelajari beberapa video tutorial ya di channel ini di temen-temen bakal tahu sendiri itu fungsi-fungsinya apa toolsnya apa dan itu kegunaannya untuk apa Oke mungkin kita cukup dulu ya penjelasan ini tiba kalah ada video tutorial terkait materi berikutnya ya menggunakan aplikasi Blender 3d ya teman-teman itu bisa tunggu aja nanti di channel ini Oke mungkin cukup sekian video tutorial kali ini ya semoga bermanfaat dan bagi temen-temen yang sudah melihat mampir nonton subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng pada channel ini jangan lupa untuk membagikan channel dan video ini kepada siapa saja Oke sekian terima kasih